Buat kalian yang sering menonton film-film fiksi ilmiah, ada bahasan menarik nih di video ini. Kalian pastinya sering denger dong ilmuwan-ilmuwan di film itu membahas fisika kuantum. Dengan rumus-rumus kuantum, mereka bisa berhasil menyelamatkan dunia dari kiamat. Tapi di video ini, kita nggak akan membahas cara menyelamatkan dunia, karena teori kuantum dari film itu kebanyakan cuma fiksi. Jadi, apa fisika kuantum sebenarnya? Semua ini berawal dari sebuah benda yang disebut benda hitam. Benda hitam adalah benda yang secara teori akan menyerap seluruh energi yang mengenainya, dan meradiasikan energi yang setara seperti saat ia menyerapnya. Sebagai catatan, benda hitam ini cuma konsep saja ya, jadi bendanya tidak ada di dunia. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung daya radiasi. Coba deh, lihat. Nah, kalau di benda hitam, nilai emisivitasnya itu sempurna diwakili dengan angka 1. Energi yang diradiasikan oleh benda hitam ini bisa kita sebut radiasi benda hitam. Kalau benda hitam ini dipanaskan, suhunya akan naik dan warnanya akan bergeser pada spektrum warna. Ibaratnya nih, seperti saat kita menggunakan kompor listrik, elemen pemanas akan berubah menjadi merah. Pergeseran warna pada benda hitam menunjukkan kalau pada pancaran energi radiasi, semakin tinggi suhunya, maka semakin besar juga frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Untuk memahami konsep tersebut, bisikawan Jerman ini membuat spektrum radiasi benda hitam yang menggambarkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam itu. Ternyata, panjang gelombang yang membawa energi terbesar selalu bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika suhu benda tersebut bertambah. Pernyataan ini kemudian bisa diterjemahin dalam bentuk grafik serta rumus yang kita sebut sebagai hukum pergeseran wind. Beberapa bisikawan jadi membuat teori yang menjelaskan tentang intensitas radiasi benda hitam ini. Di antaranya adalah dua bisikawan ini. Mereka menjelaskan bahwa intensitas radiasi akan semakin naik jika panjang gelombang menuju nol. Teori ini didasarkan pada teori lama yang kita sebut teori gelombang klasik. Pada teori gelombang klasik, energi yang dipancarkan itu adalah kontinu. Ternyata, teori tersebut hanya berlaku pada radiasi benda hitam di dalam daerah panjang gelombang yang besar. Namun, gagal dibuktikan pada daerah gelombang yang pendek. Nah, peristiwa ini disebut sebagai bencana ultraviolet karena terjadi pada daerah gelombang ultraviolet. Jadi, gimana teori yang benar? Bisikawan ini membuat hipotesis bahwa pancaran radiasi benda hitam tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta. Kemudian, kuanta atau kuantum ini dikenal dengan sebutan foton. Jadi, Plank datang untuk menjelaskan temuan wind yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan lewat teori gelombang klasik. Ia akhirnya berhasil membuktikan secara teoritis fenomena radiasi benda hitam sesuai temuan wind. Temuan ini menjadi perintis fisika modern dan perkembangan teori kuantum. Nah, ada sebuah rumus untuk menentukan besarnya energi yang terbentuk dari paket-paket tersebut yang berasal dari radiasi benda hitam. Untuk menguji teori kuantum dari Plank, Einstein membuat suatu penelitian untuk menyelidiki. Apakah benar nih cahaya yang bikin ribut banyak fisikawan tadi adalah pancaran paket-paket energi yang punya energi sebesar H dikalikan dengan F? Percobaan ini dikenal sebagai efek fotolistrik. Pada percobaan ini, Einstein meneliti peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logamnya disinari cahaya. Di sini, ada sebuah rangkaian yang tidak tersambung. Bagian yang harusnya tersambung itu diganti dengan dua lempeng logam berjarak yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Pertama, alat tersebut dibawa di ruang gelap. Tidak terjadi apa-apa. Einstein kemudian memancarkan sinar ke lempeng katoda yang ternyata membuat ampermeter bisa bergerak. Artinya apa? Ada arus listrik yang terjadi karena lepasnya elektron dari permukaan yang disebut elektron foto. Kemudian, tegangan dikecilkan sedikit demi sedikit. Hingga saat mencapai angka tertentu, ampermeter menunjukkan angka 0 yang berarti tidak ada arus atau elektron yang keluar. Dari percobaan ini, Einstein membuktikan tidak semua cahaya yang dijatuhkan pada keping itu akan menghasilkan efek fotolistrik. Efek ini hanya muncul jika frekuensi cahayanya lebih besar dari frekuensi tertentu. Nah, frekuensi ini kita sebut dengan frekuensi ambang yang ternyata tergantung pada logam yang digunakan. Einstein mematahkan teori gelombang plastik dan membuktikan bahwa teori kuantum lebih bisa menjelaskan peristiwa pada percobaan tersebut. Ia menyatakan bahwa ada besaran energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya. Namanya adalah fungsi kerja logam atau kita sebut sebagai energi ambang yang bergantung pada jenis logam yang digunakan. Kemudian, jika energi foton yang diberikan pada elektron itu lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi tersebut itu akan diubah elektron menjadi energi kinetiknya. Tapi, jika energi foton lebih kecil, maka elektron tidak akan lepas. Frekuensi foton terkecil yang mampu menimbulkan elektron foto kita sebut sebagai frekuensi ambang. Sebaliknya, panjang gelombang terbesar yang mampu menimbulkan elektron foto kita namakan gelombang ambang. Eh, jangan sampai ketuker ya! Nah, inilah rumus yang menjelaskan hubungan mereka semua. Selain Einstein, fisikawan ini juga berusaha membuktikan teori mengenai cahaya dalam bentuk foton. Dalam percobaannya, ia menggunakan sinar X monokromatik yang diarahkan pada keping tipis berylium. Berdasarkan hasil pengamatannya, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang semula. Hal ini dikarenakan sebagian energinya terserap oleh elektron. Perubahan panjang gelombang tersebut tidak dapat dijelaskan nih lewat teori gelombang klasik. Akhirnya, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, Compton menunjukkan perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula. Itu ternyata memenuhi persamaan ini. Dari dua percobaan tersebut, terbukti deh, cahaya tidak hanya mempunyai sifat seperti gelombang, tapi juga memiliki sifat sebagai partikel. Konsep tersebut kita kenal sebagai dualisme gelombang partikel. Nah, sejak konsep fisika kuantum ini ditemukan, dunia fisika menjadi semakin berkembang, hingga menjadi fisika modern yang kita kenal seperti sekarang ini. Gimana? Sudah paham kan? Jadi, fisika kuantum itu bukan berarti kalian ngerti ilmunya, terus bisa melakukan perjalanan waktu buat ngumpulin batu-batu ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.